Saran khususnya Tuhan kepada Allah, itu ada sesuatu, menjelang akhir tahunnya ada sesuatu, menjelang 24, ada perkembangan-perkembangan menuju yang Anda masuk tadi. Bentuknya tidak ada, bentuknya Allah yang berharap, ini tidak ada, maksudnya aku ngomong, Robby Anjilni Munzalan Mubarakan, aku selalu membawa aku, aku selalu berharap-harap, tidak ada, tidak ada, kalau aku selalu berharap-harap, tidak ada, seperti Ibu Josopo itu, tak rabi, kan gitu kan, menganut ya pokoknya aku. Tapi aku kesuntungan kepada Allah, bahwa Makyah ini sudah, sudah mendapatkan banyak sekali, limpahan keajaiban dari Allah, termasuk Bu Hafifah mengatakan, ya apa ini ada, acara, promosi, spandu, baligo, poster, apa-apa, yang ada, yang ada, yang ada yang ngomong, yang ada yang ribut, yang ada yang minggir, yang ada yang ada, cep menang, rungoknya sampai akhir, itu keajaiban Allah, aku mungkin, saya tidak akan menyembuh, itu ya. Saya kira, MUI berfatwa bahwa ini haram, menurut apa, benar-benar tidak. Kalau menurut saya, balaguhnya itu yang salah, Buku Dini ngomongin, menurut, di dalam diskusi kami, kami menyembuhkan, bahwa Allah mengharamkan, X dan menghalalkan A, bukan MUI yang mengharamkan, subjeknya bukan MUI, subjeknya adalah Allah, orang Nabi saja tidak boleh, karena Nabi saja diperingatkan, lima itu hari, ma'ah hal Allah lagi, terus ini apa, Z, tetap lagi, Mardota, jadi hati-hati Rek, ojok kan mengharam-haramkan, apa pun, kan gamelok nggawe, gamelok ngewangi, gak tahu ngeraktir, gak tahu kaya duwe, gak tahu, gak tahu lapo-lapo, kan mengharam-haramkan, kan duwe kan, gitu kan, sing duwe ha, itu sing gawe, karo sing duwe, ya tak, begitu juga perusahaan, perusahaan tuh, bikin ini, bikin itu, akan, akan bisnis ini, begitu kan, tergantung yang punya, sama yang bikin, komisaris, sama owner, kan gitu kan, ini direkturnya, gak punya hak, ini menda ibu kota, menda ibu kota, itu kan, punya hak apa, tidak presiden, upamane ya, aku gak nyalan, sopo-sopo, ini menurut awak, berhak tegak, yang mikrofon, yang berhak menentukan, ibu kota, dipindah, dan sesuatu, siapa? atas, pendapat dari, dalam struktur negara kan, ada majelis-majelis, ada majelis rendah, ada majelis tinggi, ada MPR, ada DPR, sekarang kan MPR, di hilang, fungsi ini, akhirnya diganti, DPR, jadi majelis rendah, kalau di Amerika, jadi seharusnya, pindah ibu kota, keputusan eksekutif, kayak persis, kalau direktur, kalau tidak, direktur itu, merubah, ayat bisnis, yang boleh kan, siapa? komisaris, owner, dan komisaris, yang mewakili, otoritas, ownernya, jadi, hati-hati, gunung karwan, tadi, pindah-pindah, ibu kota, ini, tadi, saya mureng-mureng, saya kaget, ini, 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 karena yang berhak itu adalah majelis permusyawaratan rakyat, gitu kan, jadi, jadi, posisi ini, proposisi ini, aku terpaham, jadi, demo ini, ada alasan, ada haikalnya, ada landasan yang tegas dan kuat, gitu kan, bener ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua, kelompok ketiga terakhir, silahkan kelompok ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Dwi Rahman dari Kota Sidoarjo, cuman istri di Ngedek, Mojokerto, kami dari kelompok tiga akan berusaha mentadaburi Quran surat Al-Ma'idah ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahimina syaitanirrojimi, bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal ladhina amanu mayyiratadda minkum an dini, fasawfa ya'dillahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbuna, a'idhallatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmatala'im, ذَلِكَ فَضْلُّ اللَّهِ يُؤْدِهِ مَيَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِئٌ عَلِيمٌ Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka telah Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan dia Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, mencintai Allah dan bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut celahan orang yang suka mencelah, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas pemberiannya dan Allah maha mengetahui. Hasil diskusi dari kami mentada atas redaksi barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya Allah, memang murtad di sini secara tekstual, itu berganti agama atau keluar dari agama. Jadi kalau kita Islam keluar berpindah agama itu murtad. Tapi kita diajarkan oleh Cak Nun melihat sesuatu secara mendalam dan luas. Jadi murtad yang kami pahami di sini, kalau boleh kita berpikir bertadabur, itu murtad secara hakikat. Kita yang perilaku kita keluar dari agamanya Allah, misalnya menyakiti orang lain, kita merugikan orang lain, kita murtad secara hakikat. hati kita keluar dari agamanya Allah, termasuk kita bukan murtad ini menuhankan Tuhan yang lain, tapi kalau kita sudah menuhankan kekuasaan misalnya, menuhankan jabatan, menuhankan harta benda, ini termasuk hati kita keluar dari agamanya Allah. Sekali lagi, ini bukan murtad keluar dari Islam secara tekstual, tapi secara hati dan hakikat, kita murtad dari agamanya Allah. Maka dari problem itu, Allah menjawab ini, maka kelah Allah mendatangkan suatu kaum. Dari problem yang tadi, Allah mendatangkan suatu kaum. Dan kaum ini, kalau kita lihat dari zaman dahulu, mungkin kaumnya Rasulullah SAW. Ada sahabat ansur, ada sahabat muhajirit. Tapi kami berkeyakinan bahwa suatu kaum ini, di tengah-tengah problem orang yang mencintai di luar Tuhannya, misalnya mencintai kerjaan, mencintai uang, dan sebagainya. Kaum yang didatangkan Allah ini adalah kaum ma'iyah ini. Karena kaum ma'iyah ini, punya kriteria di dalam surat ini. Satu, dia mencintai mereka, dia Allah mencintai mereka, insyaAllah Allah mencintai kita. Mereka pun mencintainya. Kita juga mencintai Allah. Dan bersikap lembut terhadap orang-orang yang beriman. Pasti, kita sesama muslim, pasti bersikap lembut. Apalagi sesama muslim. Cak Nun mengajarkan semua, yang ada di muka bumi ini harus kita sayangi. Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Bersikap keras di sini bukan berjihad pakai senjata. Bukan berjihad pakai batu bata dan lain-lain. Tapi berjihad ini adalah berjihad pikiran. Cak Nun keliling se-Indonesia, bahkan beberapa kota di dunia, adalah berjihad melawan pikiran-pikiran dangkal, yang keluar dari agamanya Allah. Jal'i sebalik itu. Tetapi, dan yang berjihad di jalan Allah, pasti kita yang ada di sini berjihad. Dan yang tidak takut, dengan celaan orang lain yang suka mencela. Cak Nun selalu bilang, Ma'iyah ini apa misalnya? Ada yang kataan, tidak kudungan, dan lain-lain. Tapi Cak Nun bilang, tidak ada masalah. Karena kita berkumpul di sini, ada kecintaan kita kepada Allah SWT. Kan seperti itu. Itulah karunia Allah, yang diberikan kepadanya, kepada siapa yang digiakendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Maka kami berprinsip, memang Ma'iyah ada di kriteria ini. Tapi Cak Nun selalu bilang pada kita, kita harus punya kerendahan hati. Kita merasa bahkan, bukan Ma'iyah satu-satunya kaum yang disebut di sini. Tapi Ma'iyah hadir di tengah problematika yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ya dari saya pribadi ya ini, di antara tiga kelompok ini, Tadabur yang terakhir ini yang terbaik. Dan saya memang sedang penasaran, khusus nonton kepada Allah, ingkut onok sesuatu. Menjelang akhir tahun ya onok sesuatu, menjelang 24, nanti ada perkembangan-perkembangan menuju yang Anda masuk tadi. Bentuknya gak rur ya. Bentuknya Allah yang merupakan, ini nganut aja. Melalui aku ngomong, Robi anjil ni munzalan mubarakan, aku selalu membawa aku, aku nanti sakarab-karab, nganut aku. Nanti aku selalu ngongkon, nganut aku. Ketika Ibu Josopo aja, tak rabi kan gitu kan. Nganut ya pokoknya. Tapi aku kusuntun kepada Allah bahwa Mak Iyah ini sudah mendapatkan banyak sekali limpahan keajaiban dari Allah. Termasuk Bu Hafifah mengatakan, acara gak ada promosi gak ada, sepandu gak ada, baligo gak ada, poster gak ada apa-apa, sing teko sakwe ini, kayak gede gak ada yang ngomong, gak ada yang ribut, gak ada yang mingger ini gak ada. Cep menang ngerungoknya sampai akhir. Itu keajaiban Allah. Aku gak mungkin disanggap-inggap yang unu. Itu karena Anda saya ajak untuk membalas cintanya Allah. Karena kalimatnya yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah kan gitu kan kalimatnya. Jadi, saya itu sedang menunggu, saya sedang khusnudun, bukan yakin ya. Nek yakin itu, isa rodo klaim nang Allah. Saya tuh khusnudun. Nenya cinta urui nang apamu kan, pertahankan iman dan khusnudun dalam keadaan apapun. Khusnudun kepada Allah ya. Kalau kepada seseorang manusia, khusnudun tapi tetap kritis gitu ya. Tetap kritis gitu. Tetap waspada. Takwa itu waspada lah. Nenya cinta urui nia. Nah oke. Dari ayat itu ada beberapa perbedaan pendapat diantara ulama-ulama. Misalnya, Yartad Daminkum. Kalau ada yang murtad. Nah, murtad tadi Anda menjelaskan dengan sangat takut. Ada murtad syari, ada murtad hakiki gitu kan. Nah, murtad syari itu ya teknis, administratif, metu tukau islam. Tapi kalau hakiki itu kan substansial, esensial, kontekstual gitu kan. Jadi saya ini, awakmu nyolong pemain itu, berarti kalau itu jadi islam tak? Secara hakiki? Murtad secara hati. Murtad secara hakiki. Prinsip islamnya kita murtad. Menurut maksud itu ya? itu juga kontroversial atau kita juga, lakukan, kan hakikatnya kan murtad sengi opaku menurut Allah. Ojo lali, gak menurut ulama, gak menurut caknun ya. Menurut Allah. Dan itu semua kita khusnudon aja. Jadi aku gak, saya gak akan mempertahankan pendapat saya itu bener enggak. Semua itu relatif. Kalau selama kita manusia, kita itu relatif. Iso bener, iso enggak. Iso rotok bener, iso rotok salah. Tapi pokoknya mulanya khusnudon aja sama Allah. Dan aku khusnudon tentang Indonesia itu. Kemarin saya disuruh bikin video karena ada pertengkaran antara kasar dengan pangap. Terus aku sedang ngerem-rem. Lagu ini sopor ya. Ternyata aku yombah hancenya. Aku membayai Indonesia bareng. Aku sedang ngerem-rem. Aku ini orang opopong kok mesti aku sedang ngerem-rem. Aku sedang ngelih menek. Kalau ngelintek menek. Kalau ngelintek. Kalau ngelintek. Kalau ngelintek. Kalau ngelintek. Kalau ngelintek menek. Apa jenisnya. Dempul menek. Setelah itu. Jadi akan terjadi sesuatu di Indonesia dimana maknya akan dikasih peran oleh Allah. Tapi perannya itu untuk berkuasa. Bukan untuk soge. Bukan itu perannya adalah peran ilahiyah. Bukan peran duniawiah. Jadi bukan peran materialisme. Bukan peran politik. Tetis. Tapi peran uruhiyah. Peran keilahian. Dan memang tujuan kita kan peran keilahian. Mulanya juga gelomba diopopo. Gak ngai parpol. Gak ngai ormas. Sehingga NU tetepo NU. Rek. Oja adik mentutup ke NU. Terus bersaing. Karena maknya. Gak. Maknya gak kepingin nyanyi sopo-sopo. Maknya kepingin ngewangi kabe. Kabe. Kita ewangi kabe. Dengan prinsip-prinsip yang sudah kita buktikan. Bertahun-tahun. Lebih dari 16 tahun menurut saya. Sejak berdiri resmi nyamainya. Jadi. Anda membereskan kontroversi di antara ulama tadi dengan makannya. Yartada itu ada makna sar'i. Ada makna hakiki. Cuman yang saya masih ingin Anda merenungkan. Dan merenungkan dengan arah rehmai yang di ingguna muya. Orang-orang yang mencintai Allah. Dan mencintai Allah. Dan mencintai Allah. Terus. Dia mencintai mereka. Dan mereka pun mencintainya. Terus. Dan bersikap lembut terhadap orang-orang yang beriman. Bahasa Qur'annya. Bikau min yuhibbuhum wa yuhibbuna. Terus. Tidak. Habis itu. Adil latin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin. Lemah lembut kepada bersama muslim. Sama orang beriman. Dan bersikap keras. Aku gak dapat rekomendasi kata keras. Kata keras itu di Indonesia gak jelas. Nah ini keras gak meteng. Ini gak keras. Ya tak gak? Nah ini kan gak keras sih. Oleh memetengi bujumu ya apa? Singgampang aja ya. Jadi kekerasan itu. Itu ketidakmampuan bahasa Indonesia. Menterjemahkan kata violin. Ini aku ngarengin kekejaman. Nah kalau untuk yang a'izzah alal kafirin itu bukan kekerasan. Tapi ketegasan. Itu pun harus dengan balagoh. Itu pun harus dengan kebijaksanaan. Tegis atau tegis. Tapi ocak nyentak nyentak. Ocak nyenggerang. Nyenggerang. Tetap dengan gede bil hikmah. Karena utuhmu ilah sabili robika itu bil hikmah. Tidak bil khoyer. Tidak bil haki. Tidak bil islami. Tapi bil hikmah. Tapi KBku itu bijaksana. Bayangkan lu naik PDIBku mengayomi dengan penuh kebijaksanaan kan. Gak mek menang. Gak mek menang top ini kok ya. Polisi, tentara, sama rakyat itu. Bersikat lemah lembut. Mengayomi kan. Kini gak mek tenang bangga. Dan saya itu pak sama TNI, sama kepolisian itu. Bergaul sangat akrab sejak zaman Pak Harpo. Artinya saya itu bangga sama TNI. Saya bangga sama kepolisian. Karena banyak fakta-fakta dalam sejarah. Tapi intinya adalah kata kekerasan itu menurut saya keliru. Itu bukan terjemahan vialen. Kalau kekerasan itu boleh. Allah menciptakan sesuatu yang lembut dan sesuatu yang keras. Astaga, kayu jati gamoh ya apa? Kayu jati harus keras. Gak caga kutu keras. Anak caga kok melayat-melayat. Itu gak sudah upacara kanak-kanak. Harus keras. Tulang harus keras. Betul gak? Anak tulang itu lembut. Itu siapa kan? Gulu-gulu. Ini masih gak ada tulang tapi kan tetap ada penyangganya. Ini lemes kabe. Ya apa? Jadi purwater kan ya. Mbah purwater. Jadi menurut saya lebih aman kalau Anda menerjemahkannya bersikap tegas. Kalau tegas itu dia tidak mengkhianati kebenaran. Anjana ini ini. Tapi supuranya ya. Aku ngomong terus terang ya. Jok mureng-mureng sih ya. Ini anjana ini. Tegas toh. Tapi gak keras. Gak boleh. Halal darahnya. Luar masamu darahmu diri kak halal. Makanya Alma'idah tadi itu biasanya menjadi ayat 212. Betul gak? Saya gak berbeda pendapat. Itu Aizzah itu bukan keras tapi tegas. Tegas jadi ya ya gak gak. Meskipun harus dengan pil hikmah walma'idah bilhasanah wajah dilhum bihla'idah bilhasanah. Allah itu ngatur kuwaberek. Semua itu algoritme perilaku manusia sudah diatur sedemikian rupa. Jadi ayat 1 yang ditolong oleh ayat yang lain supaya dia sempurna dan utuhkan gitu. Jadi tapi aku menurut ini menurut saya saya tidak pernah menyangka bahwa Arah-Arah makanya itu iso narah buli sampai sak unu. Ternyata ya lumayan. Narah gamek lumayan. Tepak arah-Arah itu. Tepak. Mocone ayat ya fase gitu. Terus oleh mikir juga komprehensif dialektis. Jadi Anda sangat waspada terhadap setiap pemaknaan dari ayat-ayat itu. Karena kita hanya mengenal tafsir-tafsir yang monoton. Ayat ini ngini. Kayak yang biasa workshop itu lah untuk birobinas. Terus malikin nas. Terus itu kan Allah kan mengatur algoritme bahwa yang diutamakan itu robbinas. Baru malikin nas. Baru ilahi. Gak oleh kok malik. Allah gak ngai kulang utubi ilahi nas. Robbinas ilahi nas. Allah itu bikinnya kulang utubi robbinas. Jadi nomor satu pengayuman si. Pengayuman si itu yang utama. Berkeluarga, bernegara. Ngai parpol. Jadi polisi. Polri. Nomor satu itu pengayuman si. Kan sayang. Kan duduknya, kan sayang teman ke anakmu, ke bapakmu, ke keluargamu, ke ngotonggomu. Kan sayang si. Ngkau nak rado. Rado angel. Untuk. Soklop. Kait. Iling dulu. Aku ini kan lalit aku ini bupati. Aku ini bupati. Aku ini malikin nas. Aku ini kan lalit aku ini dan dimbaran aku ini. Aku ini kan nyerbu. Sak kompi cukup ya pak ya. Sak poletan cukup. Jadi orang itu nomor satu. Kalau anda sudah memberikan kasih sayang. Maka anda punya hak untuk menunjukkan kekuasaan. Pada situasi tertentu. Dan bahkan anda punya hak untuk menunjukkan kekuatan anda. Ilahi nas itu. Kekuatan anda. Tapi ojok moro-moro toko ilahi nas. Maliki nas. Jadi ojok. Ojok kami. Kami Bupatian. Jadi ojok. Apa jenis. Kami Bupatian. Caru Jawa. Kami Bupatian. Kami Bupatian. Caru Jawa. Ojok. Misalnya. Iya terus mentang-mentang adik-adik. Pokoknya lu dono kuasa ini. Ojok. Kan itu gak usah lu dono kuasa ini. Wang kuasa itu berarti wang kuat. Berarti wang bui otoritas. Dudu neneh kan sayang karu wang-wang itu. Enggok sampai diakon di depan. Sampai aku kuasa. Sampai diakonnya lah sampai kuat. Aku tahu bal-balan zaman SMA. Aku mergokak mulbu-mulbu. Dukunnya kuat. Akhirnya tak tembus. Tak tembus. Pokoknya tak guiring. Tak seri. Tidak saduk mengenai gini-gini. Mengenai purwacengnya itu. Duit. Waduh. Dungu lebak. Begitu. Tangi. Aku ditantang. Parani. Dua lupi ewan itu. Aku ditantang. Dek. Nah aku nyanggu bil hikmah. Terus aku monggok. Erek sing nontok keberungan aku ditantang gelut. Aku ditantang gelut. Aku mesti gak wani. Jadi saya permalukan dia karena nantang saya. Itu dene aku sing nantang daya kan gitu kan. Baru gagah ya. Usah ungu gedele. Kau nantang arek jirik kan gitu. Jadi. Itu nanya bil hikmah deh. Misalnya aku melaku. Melaku sekolah. Melaku. Bendino melaku. Dekat sepatu. Terus. Nek arek-arek nom-nom di pinggir dalan. Dek buk-buk itu terus. Sekolah nih yang ini. Sekolah nih yang ini. Aku dinyak. Masuk kali tak tantang. Aku. Ngalami ngunuh berkali-kali. Terus aku. Dinyak aku terus modun. Apa? Leren. Terus aku menggir. Mereka berjajar lunggo. Terus aku lunggo nanti kunuh. Di tengah-tengah mereka. Menengai terus karung ngerokok. Menengai. Kono lak bingung lagi. Kok malah lunggo nanti kini? Kan solusinya biasanya kan bertengkar. Gelut. Aku gak. Pokok aku lunggo nanti kunuh. Pokok aku ntudurnya aku gak wadi rek. Tapi aku gak ngantem kon. Aku gak wadi. Aku lunggo nanti kini. Sekarap-karapku. Saya di dimu besar di Makassar. Nguntak parani sing dimu iku. Dan aku lunggo nanti kunuh. Bungo. Pokok aku sakarapmu dimuun aku. Aku gak ngelawan. Tapi aku lunggo nanti kunuh. Ojek rumah sama ku wadi. Ya konek ngalami ngunikku tuh punya kecerdasan balagoh dan uslub ya. Punya kecerdasan strategis untuk. Kalau anda terbiasa build hikmah wal-muhid ulkasan nanti anda akan dapat ilham dari Allah. Jadi saya senang dengan Tadabur Anda luar biasa. Yang ketiga ini luar biasa dan aku gak tau muru ingin itu aku awak mu dewe sing sing oleh hidayah tika Allah. Aku biar ngomong ku ya apa ya lali aku. Aku dari lali gitu. Aku ini sering nulis ku lali deh. Seng tak puluh ingin apa orang sih nulis itu aku. Kayak itu disini nulis mbu sopoh gue salam ngomong sopoh terus tanganku digerak-gerak no dewe terus metu-metu dewe. Aku gak tau mikir deh. Aku tuh misalnya nulis nulis yang naskah drama yang melungsungi di padam bulan tuh 80 halaman. Tiga setengah jam. Iku gak pegel gak apa padahal aku struk. Dan saya khususnya doang kepada struk singarani ini balak sopoh singarani ini musibah sopoh. Struk itu rahmat Allah kepada saya dan pasti ada maksudnya. Ternyata dengan struk itu saya dimikir uwe jeruh. Belok uwe kelupuk-lupuk ilmu, kelupuk-lupuk kenyataan hidup dan seterusnya. Maka aku nulis walang puluh halaman itu gak pegel. Mereka orang bengi aku nulis. Yang pemainnya 92 orang itu. Aku nulis orang bengi doa. Dan aku dari macemneh itu bingung sopoh gimana nulis. Lu kono iki lu kono ini. Aku gak tau mikir ngono. Mesti kono sing merasuki saya. Nah anda kapan-kapan kondimaihan berikutnya. Entah berapa saya akan bukakan kepada anda. Ada algoritma. Jadi ada pemerintahan langit. Ada laukil mahfud. Laukil mahfud. Sekian tahap menuju kehidupan manusia di bumi. Itu ada sekian tafsir. Ada sekian lapis. Disaplikasi atau aplikasi itu. Jadi ada macem-macem. Jadi ada yang birokrasi langit. Ada malaikat Jebril. Ada malaikat Mikael. Walu dan sampai 6 likur. Sampai banyak malaikat. Terus nanti. Nanti. Muda menaikku ada petugas-petugas yang berikutnya. Orang Nabi Sulaiman ngunu kok. Nabi Sulaiman itu kan gak pernah dipelajari bahwa pegawai negeri ini ASN-nya Sulaiman itu Oh anak yang menung, anak yang jin, anak yang setan. Itu ASN-nya Nabi Sulaiman. Ngu gak tau disinau nih karara. Ulama-ulama gak tau ngomong. Itu serius. Beneran. Jadi. Dan yang ngatur tuh gak langsung Allah. Maksud Allah mengaturkan. Ini yang Jambiro. Terlalu baik. Masa kan Allah maha. Maha hebat ya. Tapi kan Allah punya asisten-asisten. Punya pegawai-pegawai. Sampai tingkat-tingkat yang. Yang manusia tidak bisa paham. Uang-uang bihan misalnya, kan Ruh Semar. Ruh Bimo. Udhistiro garut kocoro ya. Neku menung sota. Tapi nek betara guru menung sota malaikat. Dewa itu apa. Raksasa itu apa. Raseksa itu apa. Denawa itu apa. Kan gak jelas. Ketika Islam datang baru semua itu ada kejelasannya. Betara naroda itu kan kayak Jebril. Ini ada Arjuna topo. Enggak ditekan ke Arjuna dikei wahyu kan gitu. Kan dia bukan malaikat. Nah, sebelum Islam datang tidak ada informasi mengenai langit dan antara bumi dan langit. Tidak ada informasi tentang angkasa. Kita hanya tahu yang bumi saja gitu. Mulanya nek Islam itu disebut agama itu karena Sing gawe kusti Allah jenengi sing jenengi ya kusti Allah. Sing ngatur ibadah ya kusti Allah. Sing ngarang kalimat Bismillahirrahmanirrahim sopoh. Allah dihiri yang nabi Muhammad. Sing gawe kata ikrok bismillahirrahmanirrahim sopoh. Allah ketika kamu baca ikrok bismillahirrahim sopoh nanti Allah seneng. Waduh firmanku dibawa coklat ya. Araknya nge tebus kata ya tapi mojok Qur'anku seneng. Ya Allah seneng. Jadi senangkanlah Allah supaya engkau disenangkan oleh Allah. Makanya kita bikin acara ini harus prinsipnya adalah membuat Rasulullah seneng dan Allah gembira gitu ya. Bener ya. Makanya kita punya prinsip dalam ayam. Bersenang-senanglah yang Allah seneng. Bener ya. Tau kurungu ya? Dima ya. Ojuk seneng-seneng sing kusti Allah gak seneng. Joget gak apa-apa tapi ojuk. Ojuk sing menggerakkan sesuatu sing Allah gak seneng. Jadi bupati, jadi pemerintah, jadi pemimpin apapun itu perdomannya adalah senangkan semua orang dan ajaklah senang rakyatmu dan lakukan hal-hal yang menyenangkan mereka tapi Allah juga senang. Udah sampai misalnya kan ada contoh hukum misalnya perceraian adalah sesuatu yang diizinkan Allah tapi dibenci. Boleh tapi Allah benci kan. Jadi hindari yang seperti itu. Karena aku gak tau megat bojokku. Aku ngalami pegatan. Duduk megat. Lalu betani, Nek pegatan ini kemerkau aku dituntut kalau mau ngakeh. Ayo cak, ditegis nanya cak gitu kan. Aku gak menjaluk lorak, aku gak ngokon lorak. Aku gak engin niat, aku gak engin niat megat sopo-sopo. Gak wani aku megat sopo-sopo. Enggak udah megat bersih Allah mati aku. Yang terjadi adalah pegatan. Makanya hukum Islam di KUA itu ya aneh. Kan harus ada yang menceraikan. Alasannya apa tuh menceraikan, mentalak. Mentalak gitu kan. Nek aku kan prinsipnya gak ngunuh. Bercerai, bercerai itu keputusan berdua. Oleh tau? Lebih demokratis tau gitu kan. Jadi aku gak tau duen niat untuk. Mak ihani aku gak duen niat untuk. Gak duen niat untuk tujuan-tujuan ke duniaan apapun. Mula nih aku enteng-enteng aja. Masih bilang jam yang ening. Masih ya saya kiki, aku dibatasi oleh ketua Satgas COVID di rumah saya. Nek us jam yang ening ini aku tiga suratnya. Nihun saya pembahas, sampun pukul 23.30 WIB. Itu berarti ini anak W atau kepala Satgas. Dan saya taat. Karena ini gak senang saya dibatasi. Tapi kan senangnya saya itu kan bukan nomor satu. Yang nomor satu adalah bahwa istri saya melindungi saya. Istri saya menyayangi saya. Istri saya menjaga kesehatan. Saya lebih penting tau. Oh cumannya kok bujuku dokter kayak obat itu tak terima. Tak umbe. Padahal neng ngomong ilmiah aku agak harusnya obat. Ini temen tak gak. Efektif tak kalah gak harusnya. Aku gak duilmu farmasi. Tapi saya minum, saya terima. Aku nanti kayak jamu deh. Gak luar, tak umbe. Nek jamu aku suka buh pahit, buh kejut, buh apa-apa, tak umbe. Karena urusan enak. Nek kuliner itu urusan enak. Tapi nek jamu itu aku mikir enak gak enak. Jadi ilatnya jadi melok-melok. Pokoknya yang misok, yang penting semua butung gara. Nek jamu niatnya kepingin ngombe enak. Ngombe, apa? Ngombe, ya, soda itu yang apa? Soda gembira. Ngombe jamu niatnya nyeru hati kepingin soda gembira. Dia akan mutah langsung. Nek, begitu juga mengalami apapun yang bukan minuman ya dalam hidup anda. Jangan sampai salah niat. Nek, kamu tidak salah niat. Kalau tepat niatnya, maka semua akan ikhlas. Kamu akan ikhlas dan kuat menerimanya. Melakukan. Tapi kalau kamu salah niat, Dati bupati, dati apa ya, Ojuk salah niat kan. Salah niat kok kan kejilgong dewe, kejilgong dewe gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan Tiga kelompok ini. Kalau ada yang tanya, Satu dua enggak apa-apa. Kita kasih waktu. Ayo masuk. Langsung naik aja. Naik aja. Bu, aku kepingin kaya arah-ara iki, Api-api, Ibu. Ngomong, Ibu. Arah-ara yang keupamannya oleh sangu, Tuka bupati ya. Ojuk tadi niat menggolai sangu. Nggak nusiasa yang sama, Sud. Bukan mata pencaharian ya, Mbak. Bukan mata pencaharian. Kau menjalankan tugas apa adanya, Bahwa Allah memberi pahala, Alhamdulillah kan gitu. Tapi bukan tujuannya pahala. Tujuannya adalah berbuat amal soleh kan gitu kan. Mungkode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal dari Pasuruan. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Kelompok nomor tiga. Dan terima kasih juga atas Tadabur luar biasanya, Yang telah menginspirasi saya, Apalagi saya baru maya, maya awal. Tentang yang nomor pertama. Dalam rangka kita cinta sama Allah. Nah, misalkan saya ini Tiba-tiba terinspirasi dari teman agama lain. Misalkan, misalkan Bante. Bante punya prinsip seperti Mereka cukur botak Agar mereka itu terlepas dari unsur keindahan. Karena kalau rambutnya panjang, Itu bisa ditata-tata. Dan dia jadi terikat dari unsur keindahan tersebut. Nah, Kalau misalkan saya ini meniru konsep tersebut. Nah, Agar untuk diri saya ini mengingatkan Bahwa keindahan sejati itu, Biar saya itu enggak sibuk sama diri saya sendiri. Biar saya itu agar lebih fokus lagi ke Allah. Nah, Apakah itu juga salah satu bentuk Murtah secara hakikat atau bukan? Terima kasih. Terima kasih. Memang ada satu entah sabda nabi atau apa yang berbunyi, Kalau kita mengikuti, menyerupai suatu kaum, Kita bagian dari kaum tersebut. Tapi itu tidak bisa dimaknai secara tekstual. Bahkan kita semua yang ada di Indonesia ini, Ini peninggalan dari Hindu-Buddha semua. Mulai dari bangunan masjid, Mulai dari songkok ini, Songkok hitam ini, Bukan identik Islam. Islam hanya identik menurut saya, Warna putih. Tapi bagian-bagian bentuk, Itu enggak ada yang disaklekan dalam Islam. Semua menurut budaya yang ada di sekitar masing-masing. Maka, Wali Songo mendakwanya lewat macam-macam. Ada tradisional, Ada juga lewat Islam langsung. Sehingga itu enggak bisa dijadikan patokan, Kalau kita mengikuti cara suatu kaum. Misalnya, Kita sholat pakai, Yang ada di Borobudur itu namanya apa? Biksu gitu ya. Lah itu yang puter, Bahkan kayak biksu semua itu. Cuma warnanya putih gitu aja kan gitu. Mungkin kalau menurut saya seperti itu. Pedumannya tetap syari atau hakiki. Nah, Di dalam kasus-kasus kebudayaan kan, Kini niru kanjeng Nabi seratus persen kan enggak mungkin. Kanjeng Nabi ke mancing ya enggak tahu. Pesan ojek enggak tahu. Go food apa-apa enggak. Enggak tahu apa ya. Ngombi aqua loh enggak tahu deh. Tahu ya. Itu ngombi aqua wainak. Itu kan betah kan itu. Loh, Jadi, Kalau syari, Diatikan cara syari, Enggak iso. Enggak mungkin Anda meniru Rasulullah. Enggak mungkin itu Pak Rasul. Itu Pak Rasul itu Prinsipnya. Manfaat apa tidak. Tujuannya tepat apa tidak. Silahat al-mustakimu apa tidak gitu loh. Tapi kalau bentuk, Bentuk budayanya enggak bisa. Belas gak iso. Oh jemannya kok Mancing, Kanjeng Nabi ku puluhan tau tak gak? Gak tahu ku puluhan loh kanjeng Nabi. Gak tahu ku puluhan ya apa itu. Nabi gak ku puluhan. Jadi, Nek cara berpikir musari ketat seperti itu. Apa monoton seperti itu ya. Ke pusan Dewi, Mering-mering bentin. Kanjeng Nabi, Nekak becak gak tahu. Nekak sepur apa mennya ya. Apa mennya nekak sepur Nek lokomotif Bayar masin nisi kayak aku bien. Gak tahu gitu ya. Jadi saya kira Yang dibawa Rasulullah dari Allah ke kita itu adalah Prinsip hidup Selamat dunia akhirat. Jadi, Pagernya adalah Ini kira-kira manfaat agak untuk selama manusia. Manfaat agak untuk hidup. Yang Allah mendatangkan itu adalah Darul akhirat. Urusan akhirat. Terus, Walatan sa nasib baka minat dunia. Duduk fit dunia. Jadi, Bukan Jangan lupakan nasibmu di dunia, Enggak. Jangan lupakan perjalananmu dari dunia ke akhirat. Walatan sa nasib baka minat dunia. Nek min berarti ada ilah. Minat dunia ilal akhirat. Terus, Jadi, Jadi, Kehidupan kita itu ukrawi apa tidak. Ukrawi itu gak kudu. Gak kudu sembuayang, TNT-an, Nopak bis, Pas beduk, Langsung sembuayang, Denk juru bis. Atau, Awak menyupir bis, Begitu, Begitu, Dan, Bise kok mendek, Terus, Melayu, Terotoar. Ya, Gak usah sampai sa'unu lah. Ya, Jadi, Itu soal cara berpikir. Jadi, Hujahnya hujah apa? Hujah hakikat atau hujah syariat gitu ya. Nah, Itu macam-macam lah. Kita itu seringkali, Seringkali kita itu memelihara kesempitan berpikir gitu. Membiarkan kedanggalan berpikir. Ya, Gak isah niru kanjeng nabi, Gak isah. Kanjeng nabi, Kau soblong lu gak tau lah. Kau san gak tau, Kupuluan gak tau, Mangan pecel apa-mana kok. Rujak cenggur gak tau. Gak onok hadis tentang rujak cenggur gak onok. Sering onok itu, Kekhalalan makanan dan keterbatasan mengkonsumsi makanan. Kuluh wasro buwala, Itu seribu. Tapi gak disebut secara budaya, Dibak disebut secara sari'i kan gitu kan. Gak mungkin kita niru Rasulullah. Om konorim di padang pasir gini, Alasok. Ya, boleh niru kaisok. Tidak mungkin kita niru Rasulullah. Yang kita niru adalah prinsip Hulu hilirnya itu dunia akhirat apa tidak apa. Apa di dunia gak boleh di dunia. Kau di dunia ini, C.E. bisa gak boleh akhirat. Sinti. Jadi bukan doleh di dunia. Awis-awis di dunia kok doleh di dunia. Aneh, wang sak dunia ini aneh. Wais uri di dunia gak boleh di dunia. Nek uri di dunia gak boleh akhirat. Nek, uri di akhirat gak boleh. Berikutnya membawa fokus ya. Lenggayapa menengkuk gitu ya. Jadi prinsipnya, Prinsipnya, apa namanya. Substansinya. Zatnya, zatiyahnya gitu ya. Nenu ya. Apa ya? Kau untuk kemalang. Apa suruhan. Apa suruhan itu ya keras-keras. Lumayan anak-anak gak keras sih. Tapi ojok kelemah-kelemah. Gak payu rabi kan gue kelemah-kelemah. Sing. Sing nyeneng no wong, nyeneng no kusti Allah. Semuanya halal bihalal. Ridho bi ridho. Prinsipnya, Biasanya cuma gitu dok. Masya kan ngaji. Tapi, Ngaji saya lek-lega. Ngaji saya lek-lega. Contoh nih. Ini misalnya ngaji niku, misalnya ahli Quran, terus ngaji niku, tapi buatan niatnya yang buatan ngaji, tapi pamer suara misalnya. Ya waduh, hakikat ini. Ini lho rek. Ono akad nikah, di ruangan sempit, konsim bagian kiro'ah, bau panter. Kiro-kiro cocok agak, nganggut agak. Api tayeleng ngunik. Jadi, akad nikah akan dimulai, dimulai dengan kiro'atul Quran oleh sapa ngunik ya terus, Adubillahimnas syaitan rojim. Bismillah ngunik lho. Masalah, ojok mekon gendruwe lho kaget. Jadi, empan papan yang kiro'ah Jawa. Empan papan itu kan, jadi memperhatikan ruang dan waktunya, memiliki makomatnya. Jadi, saya kira, kita orang Jawa ini, saya kira lebih arif, lebih bijaksana, sejala'ah melaksanakan Islam. Contohnya, sejala'ah Jogo itu. Makanya diantara para wali sepuh itu, yang paling, turun ke lapangan, sampai umur 126. Itu, suan kali Jogo. Suan kali Jogo itu top. Itu, ngomong idola itu idola. Jadi, dia sejak, sejak zaman, menak jenggo, di, melambangan, sejak, kia sangklat hilang, untuk Mojopahit. Itu sing, 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 nyelamat nosi, suan kali Jogo. Saya menyebutnya, seh wali anom. Karena dia yang paling muda, diantara wali-wali yang lain. Dan itu luar biasa menurut saya. Islamisasi di Indonesia, itu Islamisasi yang paling ideal, di seluruh dunia. Tidak ada penyerbuan, tidak ada, bahkan ketika, kalau bentrok, rombongan dari demak, bentrok, rombongan dari Mojopahit. Terus, bapak ini sunan kudus, jenis sunan kudus, itu matik, dalam tawur itu. Kemudian, suan kali Jogo, malah mengutus, sembilan orang, berpakaian putih-putih, kaya omongan muang, putih-putih, membawa suratnya, suan kali Jogo, kepada Prabu Gurawijaya V, dengan isi, surat itu menyatakan, bahwa sunan kudus, sudah memaafkan, meninggalnya, bapaknya, sunan kudus itu, di dalam bentrok, yang terjadi, sekarang, kami datang, untuk perdamaian, dengan putih-putih KB, jarani putih-kabih, jarani putih, pakaian putih-putih, kalau genderannya putih, masuk Mojopahit, dengan perdamaian yang luar biasa, dan tidak pernah ada terjadi, surat politik, tapi isinya memaafkan, itu suan kali Jogo, itu ide politik yang luar biasa, luar biasa. maka iya ini, karena elek-elek yang memenuhi, kayak menikul, aku di elek-elek, kurang yopo, di internet, di message itu, di elek-elek, jaman, yuk urusan lumpur, urusan gedungombo, urusan tulang bawang, urusan sampit, di elek-elek, karu-karu-karu, tapi aku, Alhamdulillah, tidak akan di dendam aku, ini, tidak akan mengizinkan cintaku menjadi kebencian, meskipun aku mengalami kesengsaran, karena sebenarnya kebenci adalah cinta yang disakiti, yang luar biasa, aslinya cinta, mergok cintanya disakiti, maka cintanya berubah menjadi benci, semakin tinggi atau mendalam kebenciannya, berarti cintanya juga semakin mendalam, aslinya gitu, jadi tidak ada kebencian itu tidak ada, sama dengan kegelapan itu tidak ada, yang ada itu cahaya, kegelapan itu, benci itu tidak ada, yang ada adalah cinta yang disakiti, makanya kamu jangan menyakiti, suamimu, pacarmu, atau siapapun, jadi, jangan sampai melakukan sesuatu yang orang lain, entah suami, istri, atau tetangga, atau temanmu, sampai ke tingkat tidak bisa memaafkanmu, soal memaafkan itu, ada yang tidak bisa, ada yang tidak bisa, ada yang bisa, ada yang bisa, ada yang bisa, sukar marah, sukar memaafkan, sukar marah, mudah memaafkan, mudah marah, sukar memaafkan, mudah marah, mudah memaafkan, papat itu, pilih, sukar marah, gampang memaafkan, sukar marah, bupatimu, gampang muring-muring, tagin, gampang muring-muring, asal gampang nyepuro, karena dia tidak mungkin, anggil muring-muring, gampang nyepuro, itu manusia ideal kayak Rasulullah itu kan anggil mureng-mureng tapi nyepurau ini gampang kecuali kebencianmu sudah mendalam karena cintamu disakiti atau diselingkuit sekian nanti jadi hati-hati kok yang ketiga tadi, grup pertama sih ya soal selingkuh tadi ya tepuk tangan untuk semua teman-teman kita tapi arah-arek gak niat menjaluk sangu ini ya Alhamdulillah, kalau meluk bersyukur, rojok terus meluk jaluk ini gak kebangetan ya, saya ini khasbunallah kaya dicukupi, urusanmu kaya dicukupi musiknya terus ke apa sambil jalan selamat menikmati